Selamat pagi Jumat Kekasih Tuhan, selamat berjumpa dalam perenungan harian Toraya edisi Selasa 5 April 2022. Kita bersyukur hari ini Tuhan menganugerahkan hari baru, kita dianugerahkan nafas kehidupan dan juga kesehatan yang baik pada hari ini. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur kepadamu atas hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan sehingga kami boleh bangun dengan tubuh sehat, tubuh penuh keberkatan daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, kami akan membaca dan merenungkan firmanmu. Kuasai kami dengan roh kudusmu sehingga kami boleh mengerti melakukan firmanmu dengan baik. Bersabdala ya Tuhan, kami siap dan rindu mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini. Dari pertama Yohanes pasal 2, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-27. Judul perikop pembacaan kita, Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapak. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapak. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapak. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dustah. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Amin. Jemaat Tuhan, Tema kita di pagi ini, yaitu Waspadai setiap pengajaran Waspadai setiap pengajaran Bapak Ibu Jemaat Tuhan Diperkirakan ada sekitar 4.000 agama yang dianut oleh umat manusia di dunia. Setidaknya inilah tantangan bagi gereja untuk menjaga umatnya dari berbagai pemahaman agama lain yang bertentangan dengan ajaran imam kristen. Yohanes menjelaskan bahwa antikristus adalah kelompok yang sedang dihadapi oleh orang percaya. Antikristus adalah kelompok yang menyebar sambil mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Antikristus merupakan ajaran-ajaran palsu yang tidak mengakui Yesus Kristus atau ajaran-ajaran palsu yang tidak mengakui bahwa Allah telah datang sebagai manusia. Oleh karena itu, Yohanes memperingatkan untuk hati-hati karena antikristus akan datang pada saatnya. Mereka berasal dari antara kita tetapi tidak termasuk pada kita. Untuk hal tersebut, orang-orang yang diurapilah yang mampu membedakan kebenaran dari dusta antikristus. Melalui firman Tuhan saat ini, kita diajak untuk mewaspadai setiap ajaran yang kita dengarkan. Wujud kewaspadaan kita adalah dengan tetap hidup di dalam Kristus. Artinya, kita memegang teguh pengajaran Kristus dan hidup di dalamnya. Untuk mengenali ajaran palsu, kita harus hidup dan terbiasa dengan ajaran benar. Oleh karena itu, marilah kita menjaga keluarga kita, anak-anak, dengan membekali mereka dengan ajaran tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Dunia. Tetaplah kuat di dalam iman kepada Kristus. Roh Kudus menolong kita. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaah Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan kami renungkan di pagi ini. Tuhan kiranya menguatkan kami dan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami untuk senantiasa mengenal kebenaran Tuhan dan boleh dijauhkan dari ajaran-ajaran sesat. Kami tahu ya Tuhan bahwa di sekitar kami ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan. Tetapi biarlah lewat penyertaan Tuhan, kami tetap teguh dalam iman dan dalam pengakuan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak dalam kerajaan sorga, di pagi ini Tuhan kami berdoa kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menyertai kami dalam sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Apapun jenis pekerjaan kami Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atasnya dan kami juga diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau terus menguatkan kami dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan kami. Jika ada jemaat Tuhan yang di dalam pergumulan karena kelemahan tubuh, mohon Tuhan Engkau melawat mereka baik yang di rumah maupun yang dalam perawatan di rumah sakit. Anugerahkan kesembuhan Tuhan dan jika Tuhan berkenan mereka boleh kembali ke tengah-tengah keluarga, kembali ke tengah-tengah persekutuan kami dengan menikmati kesehatan yang asalnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk terus memberkati jemaatmu. Jika ada yang sedang menikmati berkat terindah dari Tuhan, sempurnakanlah sukacita jemaatmu Tuhan. Bapak dalam kerajaan surga, kami mendoakan anak-anak kami dalam bangku pendidikan mereka. Tuhan kiranya memberi kemampuan kepada anak-anak kami untuk belajar dengan baik menata kehidupan masa depan yang penuh harapan dari Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus memberkati pemerintah baik di tingkat pusat maupun sampai ke daerah. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan dalam memimpin dan memerintah di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap hal yang kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi orang lain dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa ungkapan syukur permohonan kami kepadamu Tuhan. Ampuni salah dan dosakan kami berdoa di dalam anak-anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Jumaat Tuhan Selamat pagi Selamat beraktifitas Sialom Terima kasih telah menonton